Intro Petugas gabungan karantina pertanian Tanjung Balai Asahan bersama dengan petugas Beacukai Teluk Nibung melakukan pemeriksaan kapal di pelabuhan Teluk Nibung salah satunya kapal yang baru tiba dari Malaysia Intro Selamat sore pak Oke kita ini dari tim Beacukai dan Karantina melakukan pengawasan rutin minta izin untuk memeriksa bagian palka kapal bisa pak? Bisa silahkan pak Bisa oke silahkan saya izin ya pak masuk ke dalam pak untuk melakukan periksaan Karantina pertanian ini kan sudah ada SOP jadi setiap kapal yang masuk dari luar negeri ke wilayah Indonesia ini akan dilakukan pemeriksaan bersama teman-teman kita dari Beacukai jadi pas kapal tersebut masuk petugas kita masuk melihat sekeliling kapal dan memeriksa seluruh kapal tersebut dan di bagian mesin tersebut ditemukan ada beberapa kotak yang berisi burung Ada apa tuh pak? Nggak tahu pak Nggak tahu? Waduh Ini siapa pak membawanya pak? Nggak tahu ya? Barang titipan ya pak ya? Oh pak ini sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 21 tahun 2019 ini kan bapak bawa sepertinya hewan cuma untuk pemeriksaan selanjutnya kita bawa ke mesin esray pak biar kita tahu ya pak ya isinya apa kemudian biar kita jelaskan di atas petugas kemudian membawa kardus tersebut ke pelabuhan Teluk Nibung untuk pemeriksaan lebih lanjut hasilnya diketahui dalam kardus tersebut terdapat lebih dari 20 ekor burung jenis murai asal Malaysia sementara awak kapal mengaku jika ia hanya bertugas membawa burung tersebut dari Malaysia menuju Teluk Nibung awak kapal kemudian menghubungi pemilik puluhan burung murai tersebut jadi burung tersebut berasal dari Malaysia setelah kita hitung sebanyak 29 ekor dan alibi dari pemilik barang tersebut untuk menambah biaya hidup mereka karena disana burung tersebut murah dan untuk dijual di wilayah Sumatera Utara dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari negara Malaysia sebelumnya Bapak sudah tahu peserapan itu membawa hewan dari negara Malaysia ke Indonesia belum tahu jadi patahnya memang dari negara Malaysia itu masih terindikasi ada virus hafian pemeriksa dan belum ada keterangan dari sana bebas maka dari itu memang kita membutuhkan surat keterangan kesehatan ewan dari sana nah, karena Bapak tidak lengkapi dokumen biasanya barang Bapak ini kita tahan sementara selama 3 hari sesuai dengan Undang-Undang 21.2019 untuk dilengkapi dokumennya kalau memang dokumen tidak bisa dilengkapi maka kita akan bapak penolakan sejumlah penumpang dari Dubai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menurut hasil Pindai X-Ray salah satu penumpang terindikasi membawa obat-obatan dan minuman mengandung alkohol berlebih selamat menikmati kamu bawa obat-obatan? ya kamu bawa obat-obatan? 3 tempat tempat? 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 tempat yang tempat? tempat yang tempat? maksudnya bukan termasuk yang berat kan ini kan termasuk wine kan? obat-obatnya adalah maksud orang adalah maksudnya yang tempat? iya, aku tahu karena saya juga beli untuk pertama kali ya untuk alkohol dia akan dibicarakan ini kan ya dia maksudnya wine kan? bukan bukan nikmat ya kan? saya juga tanya dari pihak Dubai boleh ini beda Dubai beda sini kan maksudnya kan melakukan informasi dari Dubai ini udah sekarang sampai 6 anju selama 6 anju jadi satu saja yang di selamat 2 nya selamat setelah kami jelaskan hanya boleh membawa 2 saja kemudian dari penumpang tersebut merasa keberatan 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 kenapa ya kan? mereka merasa mereka membeli membeli minuman itu dengan uang pribadi mereka setelah kita jelaskan bahwa peraturan seperti demikian rupa mereka malah meminta untuk membayar pajak saja kalau bisa tapi kita jelaskan ternyata tidak bisa untuk membayar pajak boleh saya minum gak? saya minum saya minum boleh gak? sayang nih mas kami persilahkan untuk dimusnahkan ke dalam tong sampah tapi penumpang merasa keberatan dan meminta izin apakah boleh untuk diminum di tempat saja karena itu tidak menyalai aturan jadi kami perbolehkan untuk minum di tempat asal yang mereka bawa keluar adalah 2 botol saja selamat menikmati selamat menikmati terima kasih